Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jambi saat ini terus melakukan harmonisasi dampak dari pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi menuturkan ada sebanyak 24 ran perda yang akan dilakukan harmonisasi. Dampak dari pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja saat ini terus dikaji, terutama dalam sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah atau perkada. Dalam hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Kemas Farid Alfareli terus melakukan harmonisasi, di mana ada sebanyak 9 OPD yang dilakukan harmonisasi, dan hasil akhir didapatkan ada 24 ran perda yang akan dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, di mana dalam proses harmonisasi tersebut juga melibatkan Kemenkumha. Farid juga mengatakan dari 24 ran perda tersebut, dua diantaranya harus menyiapkan naskah Akademi Ulang, karena bagian yang direvisi lebih dari 50 persen, sementara sisanya hanya dilakukan penyesuaian saja. Ada 9 OPD yang kemarin kita lakukan harmonisasi, dan setelah kita melakukan pembahasan yang cukup melelahkan berhari-hari, Alhamdulillah, ada sekitar 24 ran perda yang terdampak. Dan itu kemarin kita sudah mengambil kesimpulan dan bersepakat dengan seluruh anggota Paku Merda, yang tentunya proses ini juga kami melibatkan Kemenkumham untuk memfasilitasi apakah ran perda ini sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berhari-hari. Ada pun 9 OPD yang terdampak tersebut diantaranya PTSP Kota Jambi, Dishub Kota Jambi, BPPRD Kota Jambi, BPKAD Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Sisperindak Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, Perkim Kota Jambi, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Lilis Carlina, Jek TV melaporkan.